Felipe Cadenasi, penyerang Argentina yang diboyong Borneo FC pada kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas perjalanan menarik seorang penyerang anyar yang tengah menjadi sorotan di Liga 1 Indonesia. Felipe Cadenasi, seorang pesepak bola berbakat asal Argentina, telah menjadi buah bibir setelah resmi didatangkan oleh klub Liga 1, Borneo FC, untuk menggantikan sosok Mateus Pato. Felipe Cadenasi, lahir pada 12 Oktober 1991 di Santa Fe, telah menjalani perjalanan karir yang menarik dalam dunia sepak bola. Pemain tangguh ini memulai kiprahnya di Akademi Atletico de Rafaela dan kemudian bermain bersama Central Cordoba sebelum merambah ke Brasil bersama klub saudara Corintian Santa Fe. Tidak hanya di Brasil, Cadenasi juga menjajal peruntungannya di sepak bola Sao Paulo dan kembali ke tanah airnya, Argentina, untuk membela beberapa klub terkenal seperti Quilmes, Bamitre, Cha Brown, dan Cha Alvarado. Ketangguhan Cadenasi semakin terlihat saat ia memperkuat klub Korea Selatan, Seoul Eland, di K2 League, sebelum akhirnya bergabung dengan Magalanes CF di Liga Chili pada Januari 2023. Bersama klub tersebut, Cadenasi tampil gemilang di Copa Libertadores dan Copa Sudamericana, dua kompetisi bergensi di Amerika Selatan. Borneo FC tidak mau ketinggalan dan berhasil merekrut Cadenasi sebagai salah satu pemain asing mereka menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024. Hal ini membuat pemain asing Borneo FC menjadi lengkap, dengan total ada enam legion asing yang dimiliki klub kebanggaan warga Samarinda tersebut. Lima pemain asing lainnya adalah Jale Gosseling, Kei Hirose, Leo Lelis, Silverio Silva, dan Win Naington. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan harapan Presiden Klub Borneo FC, Nabil Husian Said Amin, terhadap Cadenasi yang diharapkan bisa membawa tim lebih berprestasi di Liga 1 musim ini dan segera beradaptasi dengan sepak bola tanah air. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya tentang klub Borneo FC, termasuk susunan pemain asing lengkap mereka, serta penjelasan tentang regulasi baru PT Liga Indonesia Baru, LIB, terkait pemain asing di kompetisi musim mendatang. Terima kasih telah menonton